Terima kasih Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita disini Seperti ini juga Itu adalah Nabi Maka dia tidak berani memeranginya Kenapa? Yang namanya Nabi pasti apa? Menang Maka dia tidak berani untuk memeranginya Apa yang dia lakukan? Tidak datang Maka menyebarlah berita di seluruh dunia Bahwa yang namanya Pasukan Ghaz Asina Plus nantinya dibantu dengan Bangsa Romawi Tidak berani datang untuk menghadapi Perang dalam peperangan Tabuk ini Istilahnya menyebarlah Maka orang-orang baru memandang Dahsyat ya Madinah itu keren ya Madinah itu hebat ya Sebesar Ghaz Asina Sebesar Romawi pada waktu itu Waduh siapa yang boleh melihat Kerajaan Romawi itu luar biasa Kerajaan yang tangguh Kerajaan yang kuat Tidak berani untuk menyerang mana Tidak berani menyerang kota Madinah Dahsyat Berarti Madinah itu sudah memperlihatkan apa? Taringnya Madinah sudah memperlihatkan Taringnya dan Madinah sudah melebarkan sayapnya Sehingga orang dengan mengatakan Kalau Romawi saja tidak berani Untuk menggempur Madinah Terus kata orang-orang yang biasa berlindung ke Romawi Yang melindungi kami siapa? Mendingan kami dilindungi oleh siapa? Madinah Mendingan kami beriman Mendingan kami Islam Begitu kan? Maka bunda Efek terbesar Ulangi lagi Efek terbesar Setelah perang tabuk ini Banyak sekali daripada Semenanjung Arab Berbondong-bondong Untuk mengatakan dua kalimat syahadat Dan berbe'at pada Rasulullah SAW Efek dari apa? Perang tabuk Kenapa? Karena Puntan Orang kafir Saat itu dari khasasina Bahkan bantuan dari Romawi Tidak sanggup Menumbuhkan keberanian Untuk melawan Rasulullah Di perang tabuk itu Bisa dipahami bunda? Puntan Maka efeknya Waduh Islam Atau Kabilahin datang kehadapan Rasulullah Kabilahin datang kehadapan Rasulullah Kabilahin datang kehadapan Rasulullah Untuk apa? Kabilahin datang Untuk Islam Untuk Islam Sampailah kepada sembilan hijriyah bunda Karena gak terlalu jauh antara perang tabuk Dengan peristiwa ini Apa yang terjadi? Haji Nah Yang kita bahas hari ini adalah Penjaga Apa? Dua tanah suci Mula-mulanya tanah suci ini Disini kita lihat dan digambarkan Ayah anda bunda Semuanya Bisa dicek dan bisa disaksikan Mekah dikatakan tanah suci Ya kan? Mekah dikatakan tanah suci Kenapa Mekah dikatakan tanah suci? Lalu Mekah juga disebut dengan tanah haram Madinah tanah haram Mekah dikatakan dua tanah haram Mekah dan Madinah Pertanyaannya Bagaimana sejarah dan bagaimana awalnya Dan bagaimana kisah yang ada Berkaitan dengan kalimat ini Simak dulu Kalimat yang sangat indah Terjadi di Sembilan hijriyah Pas sembilan hijriyah Waktunya berhaji Bulan Dhul Hijjah Nih mula-mulanya bunda Pada waktu Mekah itu Sudah dikuasai oleh Rasulullah Dalam peristiwa Futuh Mekah Masih lupa? Eh masih ingat Futuh Mekah? Masih ingat Futuh Mekah ya? Mekah sekarang sudah dikuasai oleh siapa? Mekah sudah dikuasai oleh siapa sekarang? Rasulullah Mekah sudah dikuasai oleh Rasulullah Masya Allah Dari perang Bersama perang Di Mekah itu kan langsung Lanjut kepada Hunain Lanjut kepada Tabuk Peperangannya itu kan? Mekah sekarang berada di genggaman Rasulullah Karena sudah takluk Mekah sudah takluk Berhalas sudah tidak ada Berhalas sudah dibersihkan Mekah sudah berada dalam genggaman Rasulullah Tapi Rasulullah Lebih memilih tinggal di kota Madinah Iya kan? Maka apa yang terjadi? Datanglah bulan Dhul Hijjah Setibanya bulan Dhul Hijjah Rasulullah SAW Memerintahkan Ayo yang mau berhaji Silahkan haji Masya Allah Dari kota Madinah Jamaah Banyak untuk melaksanakan ibadah haji Tiba-tiba Rasulullah memutuskan Tapi aku tidak haji sekarang ya Aku tidak haji sekarang ya Maka Amirul Hajjnya hari ini Atau tahun ini adalah Abu Bakar Maka Abu Bakar dipilih menjadi Amirul Hajj Amirul Hajj itu apa? Pimpinan hajinya Jadi Abu Bakar As-Siddiq Dipilih oleh Rasulullah SAW Untuk menjadi pimpinan haji Rasulullah tidak haji saat itu Tidak bunda Kenapa alasannya? Nah ini ada alasannya banyak Iya alasannya ada Disinilah kita lihat alasannya Alasan pertama Karena saat itu lagi banyak tamu datang Berdatangan bertubi-tubi kepada Rasulullah Untuk menyatakan Islam Banyak kabilah ini Kabilah ini Datang 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 Untuk apa? Menyatakan dua kalimat syahadat Kenapa? Karena Mereka sudah tahu Kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah Kekuatan yang dimiliki Madinah Kegagahan Madinah Sampai Romawi pun Tidak berani Untuk macam-macam Kepada Rasulullah Maka orang-orang sudah membidik Ini Madinah luar biasa Tambah yakin Dalam hatinya Kalau Muhammad ini adalah Rasulullah SAW Dan tambah yakin Dengan kekuatan di kota Madinah Dengan menyatakan Gak akan ada yang bisa menghadapi kota Madinah Karena apa? Madinah indahsyat Madinah itu kuat Ternyata bunda ayah anda Ketika Ini Jauh-jauh pelajaran kita dulu bunda Pelajaran kita dulu Insyaallah mungkin Tiga tahun yang lalu Dirumil saya sampaikan Abimaki jangan ngomong tiga tahun Yang kemarin aja saya lupa gitu ya Emang bunda ya Ini ternyata Aduh saya juga gak tahu Apa perlu diulang apa enggak Tapi yang jelas Ternyata Di dalam kalimat dipegang oleh orang-orang Yahudi Dia dengan menyatakan Ada pun apabila terjadi peperangan di Madinah Madinah tidak akan pernah ada yang bisa mengalahkan kota Madinah Jadi kota Madinah itu tidak akan pernah apa? Terkalahkan Iya Tetap dijaga Kemenangannya Apapun Di zaman dulu pun tetap demikian Makanya disitu ada Raja Tuba Yang coba menyerang kota Madinah Itu tidak bisa mengalahkan kota Madinah Iya Malah Dia ini apa? Malah dia ini akhirnya berbuat baik kepada ahlu Madinah Iya Padahal anaknya Tuba ini terbunuh di kota Madinah Setelah memerangi kota Madinah Berhari-hari Berhari-hari Tidak kalah-kalah Akhirnya datang orang Yahudi mengatakan Di dalam Di dalam Di dalam Taurat Madinah ini tidak akan pernah dikalahkan oleh apa-apa Dan tidak akan pernah bisa dikalahkan dalam pertempuran apapun Subhanallah Ini kabar menyebar kemana-mana Akhirnya berbondong-bondong Apalagi sudah dibuktikan Dilihat Di beberapa peperangan Masya Allah Sampai akhirnya ke perang tabuk Mereka orang-orang kafir tidak datang Mereka dengan berpikir mengatakan Selama ini kami selalu berlindung kepada Raja Romawi Sedikit-sedikit Romawi Sedikit-sedikit Romawi Hari ini Romawi tidak datang Buat apa berlindung lagi ke Romawi Mendingan kemana langsung Madinah Mending ke Madinah Berbondong-bondong Maka itu alasan pertama Rasulullah menyatakan saya tidak haji terlebih dahulu Tapi walaupun tidak diungkapkan Tapi beberapa ahli syirah menjawab mengatakan Alasan pertama Rasulullah tidak haji pada waktu itu Karena apa Banyak tamu Banyak utusan-utusan untuk apa Berbayat sama Rasulullah SAW Masya Allah Nanti walaupun kita tidak Tidak Apa namanya Tidak detail Untuk melihat siapa-siapa Siapa wufud utusan-utusannya Namun Semua para ahli syirah Dengan mengatakan An-nasu yadukhuluna fi dinillahi afwaja Mananya adalah manusia pada waktu itu Berbondong-bondong Masuk Islam bertubi-tubi Kobilah per kobilah Per kobilah Kenapa? Karena melihat keagungannya Makanya Rasulullah memberitakan siapa? Abu Bakar Abu Bakar Berangkat, berangkatlah Masya Allah Berangkatlah Wafidhil qa'dah Awdhil hibuntan Wafidhil hijjah Bisanah apa? Tis'ah hijriyah Dalam Sembilan hijriyah Bu'atha Rasulullah SAW Abu Bakar As-siddiq Amiran alal hajj Li uqim bil musliminal manasik Untuk bersama-sama melaksanakan ibadah haji Tapi pimpinannya siapa? Abu Bakar Puntan Bunda tahu Setelah Abu Bakar berangkat Perjalanan Masya Allah Dan Rasulullah menerima tamu banyak Tiba-tiba Ya Rab Apa yang dilakukannya? Turunlah surah Dari Allah SWT Surah Yang namanya surah At-Tawbah Yang diawali dengan Baru'ah Atau dikatakan surah Baru'ah Iya Surah Baru'ah itu Surah apa? Surah At-Tawbah Iya Surah Baru'ah itu surah At-Tawbah Baru'ah ini Tidak ada bismillahnya di awal Iya kan? Satu-satu surah yang tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim Tidak ada Langsung Ini surah Baru'ah Bukan hanya segera itu Lihat begitu turun surah At-Tawbah Nanti lihat kita bunda Kita lihat artinya segala macamnya Turun Rasulullah Turun ayat ini Surah ini kehadapan Rasulullah Maka Rasulullah katakan Ini adalah surah Yang membuat Rasulullah gembira Rasulullah bangga Lihat kata Rasulullah Tidak boleh ada yang menyampaikan surat ini Kecuali dari keluarga ku Dari orang kepercayaanku Dari keluarga ku Maka dipilihlah Ali bin Abi Talib Untuk menyampaikan surat ini ke Abu Bakar Sementara Abu Bakar sudah apa bunda? Sudah berangkat Ali Bawa surat ini Sampaikan kepada Abu Bakar Masya Allah Punten bunda Lama-lama sirah Nabawiyah Ketika mempelajari seperti ini Ya Allah Mengetahui dari berbagai macam aspek yang ada Quran bisa dipahami dengan sirah Nabawiyah Hadis dengan sirah Nabawiyah Masya Allah fikih dengan sirah Nabawiyah Maka indahnya demikian Kami melihat apa yang paling terjadi besar Pada yang selanjutnya Maka kita ambil Inilah judulnya Biar kita tidak lupa bunda Iya Lihat surah Baru'ah Begitu dibawa oleh Ali bin Abi Talib Sampailah Berlari Menuju ke kota Mekah Al-Mukarramah Karena membawa surat Kenapa? Rasulullah katakan Ali Berangkat membawa surah ini Dan usahakan sampai ke kota Mekah Jangan sampai kalian ini atau kamu terlambat Haji sudah beres Kau baru sampai Kalau bisa Dan diusahakan Dan harus bisa Jamaah sedang berkumpul Kamu bacakan surat ini Sampaikan Kenapa? Ibu tahu Isinya apa? Masya Allah Salah satu alasan Kenapa tidak ada Bismillah Karena ini pembicaraan Langsung kepada orang-orang musyrik Orang-orang kafir Maka tidak perlu pakai Bismillah Bisa dipahami bunda? Kalimat yang ada Baratum minallahi wa rasulih Ilalladzina ahadzum minal musyrikin Ini kalimatnya Baratum minallahi wa rasulihi Ilalladzina ahadzum minal musyrikin Inilah pernyataan Subhanallah Pemutusan hubungan dari Allah dan Rasulnya Ya Rab Pemutusan hubungan dari Allah dan Rasulnya Yang dilimpahkan kepada orang-orang musyrikin Ya Yang kamu wahai muslimin Telah menghadap Mengadakan perjanjian dengan mereka Lihat kata-kata yang terakhirnya ini Artinya apa? Maka berjalanlah kamu Wahai kaum musyrikin Hiduplah kamu Wahai kaum musyrikin Nanti kita bahas lagi Di muka bumi selama 4 bulan Dan ketahuilah Bahwa sesungguhnya kamu tidak akan Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Kamu tidak akan dapat melemahkan Allah Dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir Nih lihat bunda Camkan baik-baik Ayat ini Menunjukkan Kalau perkataan ini tajam sekali Nanti lebih tajam lagi di surat di ayat berikutnya bunda Allah katakan Ini adalah keputusan dari Allah dan Rasulnya Memutuskan hubungan perjanjian apapun dengan orang musyrik Tentang masalah tanah ini Tanah apa? Mekah Maksudnya apa? Maksudnya adalah Tahun ini Terakhir Hajinya orang-orang musyrik Tahun ini Tidak ada lagi Tahun depan ini Orang musyrik tidak boleh haji Tahun ini adalah terakhir Orang-orang musyrik berada di kota Mekah Tahun ini Dikasih kesempatan hanya 4 bulan Setelah kalian mendengarkan ayat ini 4 bulan Kalau 4 bulan masih tidak beriman pada Allah Keluar Bisa dipahami bunda? Tapi kalau seandainya 4 bulan ini anda masih disini Islam Tapi kalau 4 bulan anda tidak Islam tapi disini Keluarkan secara paksa Bisa dipahami ke bunda? Allah tidak mengizinkan orang-orang musyrik untuk tinggal di kota Mekah Tuh tanah suci Tanah suci ini hanya Dikunjungi oleh orang-orang yang suci hatinya Suci akidahnya Muminin mu'minat Berarti kalau ada orang tidak mengatakan 2 kalimat syahadat Sepertinya boleh dikatakan kotor Ulangi lagi Kalimatnya Fasihu fil arudi Arba'at ashhurin Sekarang yang di kota Mekah Monggo silahkan Tinggal di kota Mekah 4 bulan ya Kalau sudah 4 bulan Keluar Kalau sudah 4 bulan masih kekeh disini Muslim Iman Kalau tidak iman kami paksa untuk keluar Masya Allah Dan ini adalah surat yang dibacakan Oleh Sayyidina Ali Di depan orang-orang Yang sedang berhaji Simak baik-baik bunda ayah anda Ali bin Abi Talib Terus berjalan Terus berjalan Tanpa berhenti Tanpa berhenti Karena apa? Karena ingin cepat sampai sebelum haji tuntas Setibanya Sesampainya Begitu tiba Siapa yang begitu tiba? Begitu sampai dan begitu tiba Ali bin Abi Talib Abu Bakar bertanya Ya Ali Aanta amirun Au ma'mur Ali Apakah kamu ini adalah Mengganti kepemimpinanku? Karena Abu Bakar sebagai apa? Sebagai pimpinan kan? Aanta amirun Apakah engkau akan menjadi kepemimpinanku? Menggantikan kepemimpinanku? Atau engkau utusan dari Nabi Muhammad Atau engkau utusan dari Rasulullah Maka Ali bin Abi Talib menjawab Bal anamakmur Aku ini utusan dari Rasulullah Bal anamakmur Aku ini utusan dari Rasulullah SAW Lihat bunda Jadi apa utusan ini? Aku Engkau harus berikan kesempatan kepada aku Untuk membacakan ayat ini Ayat apa? Ayat yang turun dari Rasulullah SAW Buntan bunda Kalau sekarang kan haji kan di Arafah ya? Kumpulnya di Arafah ya? Kau dulu di Mina Dulu itu di Mina kumpulnya Karena nanti ada haji wadah Haji terakhir Rasulullah SAW Itu ke Arafah Nanti kita akan bahas lebih indah lagi Ibu akan tahu Masya Allah mungkin bunda yang mengerti Sirah Nebawiyah dari awal Itu langsung Nyambung dari awal tuh Sambung menyambung menjadi Itulah Itu lagu ya? Subhanallah Jadi kesahanan nyambungnya Buntan Dari pertemuan awal terus gitu Sampai hari ini Masya Allah Bunda Masya Allah luar biasa Kita sudah pelajar perang badar Perang uhud Perang khandak Masya Allah semuanya sudah di luar kepala Bagi bunda Iya Iya di luar kepala semuanya bunda Gak tahu sebelah mana di luar kepala Gak apa-apa bunda Yang penting Allah tahu niat kita Dan Allah catat pahala kita Subhanallah Lu pama biasa Apalagi ngelihat bunda disini Aduh saya mah Udah maklum aja Maklum tapi tenang Gak usah kecil hati Masya Allah Lihat sekali lagi bunda Apa yang terjadi Masya Allah Dulu kumpulnya dimana? Di Mina Kumpul di Mina Ya Rab'ali datang tepat pada waktunya Radhi Allah Anta amirun au ma'mur Bal ma'mur Apa perintah Rasulullah Bacakan surat Silahkan bacakan Masya Allah Bacaannya Lihat bunda Perkataan yang tadi disampaikan Baratum minallahi wa rasulihi Masya Allah Kalimatnya Hari ini memutuskan hubungan Antara Allah Juga Rasulnya Bersama siapa? Orang-orang kafir Allah dan Rasulnya Putuskan hubungan dengan orang-orang kafir Khusus dalam masalah tempat ini Untuk apa? Dengan mengatakan Tidak boleh lagi Orang-orang kafir Untuk menginjakan tempatnya disini Masya Allah Iya Dikasih waktu empat bulan Apabila empat bulan ini Kalian masih keke disini Islam Tidak Islam Keluar Masya Allah Lihat katakan Sangat luar biasa Terus apa lagi? Peraturan-peraturan yang ada Disampaikan Ini adalah Rasulullah Menyampaikan lagi Keterangannya Baru Ali bin Abi Talib Mengatakan Dengan tegas Ini adalah perkataan Rasulullah SAW Mengatakan Kata-katanya Iya Bahwa mulai hari ini Lihat-lihat Kata Rasulullah SAW Melalui lisan Ali bin Abi Talib Iya Kalimatnya Allah Iya Allah Yahudja Ba'dah Hadal Am Mushrik Mulai tahun ini Iya Selesai tahun ini Tidak ada lagi Yang berhaji Orang-orang Mushrik Maksudnya apa? Yang berhaji Hanya orang-orang Yang mengesahkan Allah Yang berhaji Hanya orang-orang Yang Islam Karena apa? Karena Ditidakbolehkannya Orang-orang Mushrik masuk Di kotak Mekah Masya Allah Yang berhaji Hanya orang-orang Islam Tunggu 4 bulan Tadi saya sampaikan Dan Lihat Mulai hari ini Tidak boleh Lagi ada yang Tawaf Dalam Urian Urian itu telanjang Karena sebelumnya Tawaf itu banyak yang telanjang Iya Kenapa alasannya? Alasannya adalah Ada dua poin Pertama Iya Pada waktu itu Disampaikan oleh Siapa yang pertama Yang ditarik Masuk neraka Ususnya itu Siapa namanya? Amrun bin Luhai Ini adalah orang yang pertama kali Menjadikan Arab itu agama berhala bunda Amrun bin Luhai namanya Iya Sampai Rasulullah Mata Saya melihat Amrun bin Luhai Ditarik khususnya menuju neraka Karena apa? Awaluman buddila dinil Arab Yang pertama Bawa berhala ke Arab Itu dia orangnya Amrun bin Luhai Masuk ke neraka Bundan Amrun bin Luhai Ini saking errornya ini Yang dia pikirkan Siapa yang mau Tawaf Siapa yang mau Tawaf Harus menggunakan Kain yang disiapkan Oleh orang-orang Mekah Apabila Tidak sanggup Membelinya Maka Tawaf lah Dalam keadaan telanjang Laki telanjang Perempuan telanjang Tanpa ada Sehelai kain pun Yang menutupinya Zaman itu Lagi-lagi Lalu diinformasikan Dengan matan Anda ini Tawaf Kepada Allah Maka Sepertilah Bayi Yang baru dilahirkan Tanpa dosa Maka Kalau bayi itu Tanpa dosa Tanpa busana Begitu keluar Maka Anda Masuk ke Ka'bah ini Tanpa busana Kenapa? Karena Anda Bagi bayi dilahirkan Astagfirullahaladzim Ada ibu Begitu bayi dilahirkan Bawa kain Enggak ada Begitu keluar Bayi ngomong Malu-malu-malu Enggak ada Yang ada kan Nah pun Ini errornya Fikirannya Anda masuk ke Ka'bah Anda berada di Tawaf Ketika Tawaf Anda seperti Bayi dilahirkan Tanpa dosa Maka lepaskan Semua pakaian Maka banyak Yang Tawaf itu Tanpa busana Dan itu Abdol Kalau Tawaf Tanpa busana Astagfirullahaladzim Beneran Bener Ini pernah saya Sampaikan kan Kenapa kaget lagi Iya Enggak Enggak kaget kan Ya cuma deg-degan aja Saya Cuma gini Kok begitu Oh Karena disuruh Jangan kaget Wajahnya begini Iya Pernah saya sampaikan Di pertemuan lalu Itu mungkin Tiga tahun Atau empat tahun Yang lalu bunda Iya Kelamaan Kan dari awal-awal Syiroh itu Jahiliyah itu Maksudnya apa Coba cek Maksudnya jahiliyah itu Bagaimana Namun itulah Tawaf yang ada Subhanallah Maka tidak boleh Talbiah Musyrik Talbiah Kita langsung Stop kan Tidak ada yang Dipersekutukan Mereka bilang Itu kan mereka Artinya dikatakan Tidak ada yang Diduakan denganmu Kecuali ada Beberapa hal Yang sama Sederajat denganmu Nah itu kan kacau Maka mulai hari itu Satu Tidak boleh ada lagi Yang haji Tahun depan Itu Kaidah pertama Orang musyrik Tidak boleh haji Tahun depan Kecuali sedang Mengesahkan Allah Yang kedua Tidak boleh Tawaf dalam keadaan Telanjang Subhanallah Tiga Tidak boleh lagi Talbiah syrik Dikomandangkan Subhanallah Dan tunggu Waktunya sampai berapa Empat bulan Harus keluar semua Daripada orang-orang syrik Orang-orang musyrik Subhanallah Inilah yang digambarkan Siapa Oleh Ali bin Abi Talib Bunda Langsung Setelah ayat Saya potong saja Langsung ayat ini Di ayat 28 Tepannya tajam Sekali bunda Dalam surat taubah Dalam surat taubah Ya ayyuhal ladhina amanu Masya Allah Innamal musyrikuna najasun Fala yakrabul masjidal haram Allahu akbar Fala yakrabul masjidal haram Ba'da amihim hada Pegas Hei orang-orang beriman Sesungguhnya orang musyrik itu najis Apa kata-kata yang lebih kajam Daripada najis Apa kata-kata yang lebih kotor Daripada najis Innamal musyrikuna najasun Orang musyrik itu najis Bukan najis kulitnya Begitu ketemu Najis 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 Bukan begitu Iya Tapi kotor hatinya Kotor Kenapa Karena dia tidak mengesahkan Allah Dia tidak bisa mensucikan Allah Kita kan tasbih Subhanallah Mensucikan Allah kan Mensucikan Allah itu apa Dengan tawahid kita Mensucikan Allah itu apa Dengan ibadah khusus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Innamal musyrikuna najasun Fala yakrabul masjidal haram Ya Allah Hei orang-orang beriman Sesungguhnya orang musyrik itu najis Sekarang ada gak kata-kata Lebih kotor daripada najis Gak ada bunda Allah tempelkan kalimat najis ini Kepada orang yang tidak menyembah Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Najis Innamal musyrikuna najasun Fala yakrabul masjidal haram Ba'da amihim hadha Jangan sekali-kali mereka mendekat Ketanah haram ini Tanah suci ini Ya Allah Ini tanah mekkah loh Tanah yang kita banggakan Tanah yang kita agungkan Kalimatnya Mulai hari ini Tahun ini Gak boleh ada dekat lagi Tapi dikasih waktu berapa tadi? Empat bulan Tajam ini Maka para ulama mengatakan Jangankan tubuhnya datang ke sana Kalau ibu tahu Ada rambutnya terbang Sampai ke tanah suci mekkah Lalu ibu melihatnya ini ada rambutnya Orang kafir Buang bunda Subhanallah Buang Keluarkan Bila perlu bakar selesaikan Kenapa? Tidak boleh ada disitu Rambutnya orang kafir sekalipun Kalau bunda tahu Tapi gak tahu bunda kan Ini rambut siapa ini? Rambut siapa? Gak ada Ini istilahnya bunda Saking untuk menjaganya Maka hari ini Bunda kalau mau ke mekkah Derrrr Yang tidak muslim kemana? Keluar Muslim? Masuk Sekarang bunda Punten Punten bahasanya Agama mana yang punya Tanah suci Seperti tanah suci Orang muslimin Muslimat Tidak ada Ada India itu yang disucikan Gangga Tapi kita boleh Kesana Boleh gak? Boleh Gak dilarang Fatikan Boleh gak kita kesana? Boleh Tempat mana Yang dibanggakan Diklaim Itu buat mereka Dan orang Tidak boleh masuk Kesitu Kecuali mereka sendiri Gak ada Orang islam Punya ka'bah Diawalinya Dengan punya apa? Mekah Mekah mengatakan Gak boleh ada orang Yang datang kemari Kecuali orang muslim Itu ayat digambarkan Non muslim Keluar Kafir Keluar Muslim Masuk Ini harus bangga kita ini Ini mulai ayatnya Mekah Allah Jaga Mekah ini Kenapa? Ini khusus untuk orang-orang Yang membesarkan namaku Yang menyembahku Yang menesucikan aku Maka itu orang-orang yang suci Kita bunda Kita yang boleh masuk kesana Mekah Masya Allah Mudah-mudahan Bisa selesai urusan virus ini Sehingga sebelum Ramadan Sudah Bisa melaksanakan Ibarah Umrah Dan haji bisa dilaksanakan Karena gara-gara virus seperti ini Ya mungkin berbagai macam Orang jadi suudhon Suudhonnya apa? Kenapa menurut suudi Arabiya? Gak main buka aja Buka aja Iya harus tawakkal Tapi seluruh tawakkal Harus apa bunda? Usaha Bunda bisa bayangkan kan Bisa bayangkan Orang yang datang ke Mekah itu Orang apa tadi? Muslim semua kan? Orang Muslim semua datang kesana kan? Karena orang di luar Muslim Gak boleh datang kan? Orang Muslim harus datang semua kesana Rindu semua kan? Semua datang kesana Orang Muslim Datang kesana Dari penjuru dunia kan? Penjuru dunia Kalau ada saja yang mungkin sakit Datang kesana Yang nyebarin kemana orang-orang mana disitu Orang Muslim pulangnya ke negara siapa? Negara Muslim juga Jadi ramai gak kira-kira? Harus syukur Alhamdulillah Itulah pemerintah Saudi Arabia Untuk melindungi Muslimin-Muslimat Di seluruh dunia bunda Melindungi seluruh dunia? Iya Tapi kan harus Oh yaudah tawakkal saja kepada Allah Gak perlu takut Iya Tapi harus usaha dulu Ibu mau perang bersama orang kafir Orang kafir ada Saya perang Udah dia pakai senapan gede Udah pakai itu Bawa apa? Pesolipet Salah bunda Saya mau tawakkal kepada Allah Jangan bunda Jangan bawa begitu Tapi apa? Kita harus lihat dulu tawakalnya apa Dia punya senjata Kami punya senjata Kayaknya oke Jalan Subhanallah Jangan tahawur Tahawur itu apa ya? Jangan apa ya? Membabi buta Ataupun nekat Modal nekat Gak tahu Itu jangan bunda Kayak yang ISIS itu kan Yang berangkat Meninggalkan negeri Indonesia ini Berangkat ke sana Ke sana kan Dengan semangatnya Begitu datang ke sana Ternyata salah kan? Terdolimi mereka di sana Kok begini Begini Kenapa? Memang bukan Islam Iya Khawarij model baru Yang seperti itu Yang semuanya di kafirkan Ini di kafirkan Dikafirkan Dan khawarij ini Lahawlawala kuwata illa billah Jangankan kita sebagai Muminin Muminat yang zaman hidup Sekarang ini Ali bin Abi Talib Bisa jadi kafirkan Oleh siapa? Oleh khawarij Muawiyah Dikafirkan Subhanallah Sahabat di kafirkan Oleh siapa? Oleh khawarij Kapan tumbuhnya khawarij itu? Di zaman Sedina Ali Kok bisa? Iya Pengen tahu Lebih jelas Ikuti Khulapur Roshidin itu bunda Iya bunda Di khulapur Roshidin itu bunda Kakak bukan hanya menceritakan Abu Bakar Kisahnya begini Begini Bukan Khulapur Abu Bakar itu Beginilah sosok Abu Bakar Sampai Rasulullah mengatakan Aku percaya Kedapat orang ini Kalian ikuti aku Dan ikuti empat orang ini Kenapa? Aku mandatkan Empat orang ini Kalian ikuti A-nya B-nya C-nya D-nya Ikuti Bapak Bila anda melihat Tidak melihat Di zaman aku Aku tidak melakukannya Tapi ada empat sahabat Melakukannya Ikuti Kata Rasulullah itu Aku tidak mengerjakan Tapi Abu Bakar mengerjakan Ikuti Aku tidak mengerjakan Abu Bakar tidak mengerjakan Tapi Umar mengerjakan Ambil Aku tidak mengerjakan Abu Bakar tidak mengerjakan Umar tidak mengerjakan Tapi Usman mengerjakan Ikuti Aku tidak mengerjakan Abu Bakar Umar Usman Tidak mengerjakan Tapi Ali bin Abi Talib Mengerjakan Ikuti Empat ini benteng Yang harus kita pahami Ambil semuanya Dan fitnah itu Waduh Para sahabat yang empat ini Banyak nangis Kenapa? Rasulullah gambarkan Kamu akan begini Abu Bakar Kamu begini Umar Kamu akan begini Usman Kamu akan begini Ali Semua tahu Rasulullah sampai mengatakan Wafiqa ya Ali Berkaitan dengan Muha'i Ali Ada dua golongan yang dua-duanya di neraka Kata Rasulullah itu Satu orang yang terlalu mencintaimu Sampai engkau dituhankan Dua orang yang membencimu Sampai engkau dibenci oleh dirinya Ali bin Abi Talib itu ada yang menuhankan Ada kepada Ali bin Abi Talib Ahli neraka mereka kan Membenci kepada Ali juga ada Ahli neraka Makamal Wafiqa Yang berkaitan dengan Muha'i Dua golongan Walaupun itu hadisnya lemah Tapi para ulama banyak melihat Tentang kenyataan ini bunda Ibu akan lihat Umar bin Khatab itu seperti apa Tangguhnya dalam menyebarkan Islam Abu Bakar menjadi khalifah Pekerjaan beratnya apa? Umar bin Khatab pekerjaan beratnya apa? Uthman bin Affan pekerjaan beratnya apa? Ali bin Abi Talib pekerjaan beratnya apa? Harus tahu bunda Sampai yang sekarang ini Mengacak-ngacak syariat Islam Khawarij yang pernah dulu Mengacak-ngacak Ali bin Abi Talib Sampai fitnah terbesar Ujian terbesar Musibah terbesar Bisa diadu dombakannya Buntan Siti Aisyah Bersama Ali bin Abi Talib Diadu dombakan berhasil Kalau saya katakan tidak berhasil Iya Kenapa? Karena mereka Terprovokasi saja Oleh siapa? Orang-orang di dalam Tapi di antara mereka Saking mencintai ada Dan mereka Melepaskan diri dengan kejadian Seperti ini Kenapa? Ada apa masalahnya? Kenapa masalahnya? Subhanallah Dan semuanya digambarkan Dalam hadis Rasulullah Dan kalau seandainya Sudah belajar Surah Nabawi ya Lalu tidak mengikuti Tentang khulafur Rasidin ini Subhanallah Ibaratnya Punten Punya gigi bawah Tidak punya gigi atas Iya gimana coba? Atau punya gigi atas Tidak punya gigi bawah Bagaimana? Mau gigit bagaimana bunda? Itu kadang-kadang orang meremehkan Apa sih cerita khulafur Rasidin itu? Apa siapa sih khulafur Rasidin? Ibu lihat Ya Ternyata Quran itu dibukukan Itu di zaman Khulafur Rasidin ya Ibu kalau gak ada khulafur Rasidin Di Quran ini Sekarang ini dupegang Ada musabnya kan? Itu siapa? Yang kasih Ta Titik dua di atas Sa Titik tiga di atas Seperti itu bentuknya Tapi titik satu di bawah Apa namanya? Titik dua di bawah? Titik satu di atas Titik dua di atas Pintar Masya Allah Luar biasa bunda Nah ibu kalau Kalau lihat kayak gitu tuh Ini sejarahnya kayak apa sih? Kalau ibu lihat sejarahnya Ibu akan kagum terhadap Empat sahabat ini Gak mungkin La Rasulullah Alaykum Bi sunnati wa sunnatu Khulafur Rasidin Al Mahdiyin Kalian ikut Daripada sunnahku Dan ikut dari Empat sahabatku Puntan Mungkin sejarah banyak Puntan Sirah Nabawiyah Ibu Bla bla Banyak Tapi begitu melihat Tentang khulafur Rasidin Ibu akan bilang apa? Siapa ya? Gimana ya? Sampai ada Begitu saya terangkan Nanti insyaAllah Sehari bersama Khulafur Rasidin Dia bilang Itu Abi Sehari bersama Khulafur Rasidin Itu ustad Khulafur Rasidin Itu Bukan Saya bilang Jadi sehari Bukan sehari bersama Abi Maki Tapi bersama Khulafur Rasidin Jadi khulafur Rasidin Ustaz Bukan Khulafur Rasidin itu Adalah empat sahabat Ada yang begitu Bener ini Telinga saya langsung mendengarnya Iya Gak usah disebut Namaahnya Nanti ketawa disini Ada lagi yang nanya Dia tanya Khulafur Rasidin Dia bilang Sehari bersama Khulafur Rasidin Bener itu langsung Ke Umi Maki Nanya Dia bilang Umi saya mau nanya Khulafur Rasidin Iya Khulafur Rasidin itu Kan hotel Amarosa hotel Kan Sehari bersama Khulafur Rasidin Dia nanya Jadi Amarosa itu Dekat dengan hotel Khulafur Rasidin Astagfirullahaladzim Ada lebih parah lagi Kayak begitu Nah ini seorang Muminin Muslimin Muslimat Masih tanda tanya besar Khulafur Rasidin itu siapa Maka Rumil mencoba Istilah Mendobrak Ketidaktahuan itu Jujur Ketika disebarkan Brosur Disampaikan Sampai nanya Ini Khulafur Rasidin itu siapa Iya Apa Disebutkan sahabat Yang empat Abu Bakar Umar 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 Terus bertanya lagi Mengatakan Emang hebatnya apa mereka itu Subhanallah Mungkin ada orang yang belum tahu Kita akan sama sama Inilah Abu Bakar Umar Umar Ibu bapak Terkagum Kagum Dengan sahabat ini Luar biasa Abu Bakar Yang bercahaya Wajahnya Sampai orang bingung Membedakan Antara Abu Bakar Dan Rasulullah Luar biasa Umar Biasa Usman bin Affan. Ibu kalau mendengar Hulafur Rashidin ternyata nanti begitu anak kembar lahir empat-empatnya. Namanya Abu Bakar, Umar, Usman, Ali. Karena saking berkaitannya bunda. Cintanya begitu ya. Kenapa saya gambarkan? Karena punten banyak yang kurang ini siapa? Apa Hulafur Rashidin itu? Kenal insya Allah. Jadi dalam pertemuan dua jam Abu Bakar. Dua jam Umar. Dua jam Usman. Dua jam Ali. Masya Allah. Ditutupnya dengan dokter Aisyah Dahlan. Yang dikatakan ini loh sifat-sifat daripada Hulafur Rashidin. Yang begini, yang begini, yang begini. Dan empat sifat yang muncul di empat punten Ahlu Jannah ini. Semuanya dimiliki Rasulullah SAW. Masya Allah. Karena kagum nanti luar biasa. Iya. Indah-indah rasanya. Nanti insya Allah mudah-mudahan bisa kumpul semuanya. Iya. Insya Allah. Bawa suaminya. Biar namanya. Bapak biar kamu jadi Abu Bakar. Masya Allah. Biar kamu jadi Umar. Masya Allah. Biar kamu kayak Usman. Masya Allah. Biar kamu jadi Ali. Masya Allah. Luar biasa. Iya. Begitu nanya langsung. Siap mah. Aku kayak Abu Bakar. Tapi mama harus kayak Aisyah. Masya Allah. Luar biasa. Iya. Harus begitu dong. Harus. Lihat sejarah-sejarah yang ada. Lanjutnya lagi. Iya. Sampai di mana barusan? Orang-orang kafir tidak boleh masuk kemari. Ya Rabu. Masya Allah. Islam ini. Saya mampir sedikit bunda. Islam ini. Satu. Punya tempat yang disucikan. Agama manapun tidak memilikinya. Siapa yang mengklaim itu adalah punya mereka. Lalu orang lain tidak boleh masuk ke situ. Tidak ada. Kecuali Islam. Punya masjid haram. Punya tanah suci malah. Bukan masjid haramnya. Karena apa? Dari masjid haram jauh jaraknya. Maka Ali bin Abi Talib menentukan. Ini jarak kemari. Jarak kemari. Jarak. 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 Tutup. Orang kafir tidak boleh masuk. Ya Allah. Mantap itu. Ini syariat Islam yang ada. Inilah alasan yang kedua. Kenapa Rasulullah tidak haji tahun itu. Kenapa? Karena Rasulullah tidak mau haji bersama orang-orang musyrik. Bisa dipahami bunda? Karena saat itu orang musyrik masih ada tidak? Masih. Makanya Rasulullah mengatakan. Memang alasannya menunggu. Apa? Hufud. Utusan-utusan. Tapi yang kedua juga apa? Rasulullah tidak mau. Apa? Haji bersama orang musyrik tidak mau. Tahun depan. Clear. Bersih. Tidak ada lagi orang-orang musyrik haji bersamanya. Maka Rasulullah haji lah tahun depannya bunda. Bisa dipahami tidak? Kenapa Rasulullah tidak haji tahun itu? Kenapa? Tidak mau bersama orang-orang musyrik. Allahu akbar. Dahsyat. Islam ini mumpung ingat. Islam ini terlalu banyak keunggulan. Keunggulan yang tidak bisa dimiliki oleh agama apapun. Puntan saya katakan agama apapun. Sebetulnya yang lain itu bukan agama. Puntan. Bukan agama yang lain itu. Yang namanya agama itu hanya satu. Apa? Islam. Diluar lain bukan agama. Nasrani? Kabih lah. Iya. Yahudi. Yahudi juga kabih lah. Apa coba? Semuanya adalah nama digambarkan kepada orang. Dinisbatkan kepada orang. Atau dinisbatkan kepada daerahnya. Atau dinisbatkan kepada masalahnya. Tapi kalau Islam tidak dinisbatkan kepada Muhammad Rasulullah. Tidak dinisbatkan kepada Makkah. Misalnya agama Makkawi. Tidak ada. Iya. Agama Muhammad tidak ada. Tapi apa? Agama apa? Islam. Islam. Masya Allah. Puntan. Islam memiliki tanah. Yang tidak boleh dimasuki oleh orang kafir. Yang jaga Allah subhanahu wa ta'ala pastinya. Makkah, Madinah. Luar biasa. Islam juga punya apa? Punya Quran. Punya Quran bunda. Punya Quran. Masya Allah. Masa sih? Iya. Mereka juga punya Injil. Mereka juga punya Taurat. Cek. Kalimatnya. Apakah seperti Quran? Bahkan keasliannya pun sudah jauh berbeda. Quran ini langsung jaminan dari Allah. Wa inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahulah hafidhun. Dan terlalu banyak orang-orang yang bisa menjadi ahlil jannah. Karena apa? Karena Quran. Dan banyak orang menjadi Islam gara-gara Quran. Saya ada cerita sedikit. Mungkin saya mendapatkan kabar dari putranya almarhum B.J. Habibi ya. Berbicara dengan Kang Rashid saat itu bicara. Beliau mengatakan dulu beliau ketika di Jerman. Di ranking pertamanya itu adalah orang luar. Orang barat. Ranking pertama orang barat. Orang juara kedua juga. Itu orang barat. Yang ketiganya beliau. Pak Habibin almarhum. Ceritanya. Lalu beliau ini ingin mencoba. Apa yang membuat dia juara pertama? Apa yang membuat dia pertama? Akhirnya apa? Dia ngintip nih almarhum ini. Ngintip, 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 ngintip. Ternyata apa? Yang dibaca oleh ilmuwan dua orang ini Quran. Yang dibaca oleh dua orang ini Quran. Dan dia selalu bangun tengah malam walaupun bukan tahajud. Tapi apa cuma mandi doang dan belajar. Lalu saat itu dipraktekkan oleh almarhum. Tengah malam tahajud. Lalu baca Quran pelajari dengan baik. Tahun depannya yang pertama beliau. Subhanallah. Itulah dahsyatnya. Sementara yang namanya. Kumil layla illa qalila. Gitu kan? Al-Quran kan? Ya ayyuhal muzzammil. Lanjutkan. Kumil layla illa qalila. Nisfahu awingkus minhu qalila. Masya Allah. Itulah kekuatan yang ada dalam Al-Quran. Islam punya Quran. Dan bukan hanya sekedar itu. Allah yang menjaga, Allah menjaga. Dahsyatnya. Hebatnya. Yang banyak hafal Quran, banyak di sini. Anak kita, keluarga kita. Subhanallah. Tapi yang hafal Injil ada? Yang hafal Taurat ada? Enggak ada. Jadi Islam punya yang namanya Quran. Yang lain enggak ada. Cetakannya bisa beda. Cetakan tahun 90 dengan cetakan tahun 80 dan cetakan tahun 2005 misalnya. Gambarkan. Insya Allah ada beda. Pasti ada beda. Beda, beda, beda. Tapi Quran dari awal sampai hari ini sama apa enggak? Al-Fatihahnya. Kan rata-rata Al-Fatihah semua hafal kan? Orang mana, orang mana surah Al-Fatihah baca, hafal semuanya. Mirip semuanya. Sama semuanya. Kenapa? Al-Quran dijaga oleh Allah SWT. Masya Allah. Itu kemuliaan. Yang ketiga, Islam punya apa? Punya bahasa. Bahasa apa? Bahasa agamanya. Bahasa Arab. Kenapa? Karena Quran dalam bahasa Arab sekarang. Injil bahasa apa? Taurat bahasa apa? Ayo. Bahasa apa itu? Tapi Subhanallah. Sampai hari ini. Puntan. Kalau ada ibu yang namanya terjemah Quran. Arabnya enggak di sampingnya? Di sampingnya Indonesia-nya. Arabnya dibuang enggak? Tidak. Kenapa? Karena itu punten. Keutamaan yang luar biasa. Dan bahasa yang paling kaya bunda. Bahasa paling kaya yang luar biasa. Itu bahasa apa? Islam. Dan agamanya enggak punya. Cuma Islam yang punya. Cuma Islam yang memilikinya. Masya Allah. Bukan hanya itu. Apa lagi? Islam punya Kaabah. Qiblat. Coba sekarang. Ibu mau sholat di mana? Di mana binaya yang dicari apa? Qiblat. Ke hotel. Ibu nyari-nyari Qiblat enggak? Biasanya Qiblat lebih aman ditaruh di mana? Di atas. Oh Qiblat. Saya pernah tuh. Enggak usah disebutkan daerah namanya hotelnya. Masuklah saya hotel. Saya cari Qiblat enggak. Eh astagfirullah. Itu taruh Qiblat di remote ditaruhnya. Saya cari. Itu enggak tahu kali ya. Itu enggak tahu gitu. Jadi di remote. Jadi begitu. Aduh di mana Qiblatnya ya. Tapi kan sekarang gampang. Langsung ada aplikasi. Tek-tek-tek Qiblat di mana? Oh Qiblat. Selesai. Langsung. Diarahkan ke mana? Tapi kalau enggak ada aplikasi. Gimana? Saya tapi kan. Biar enggak lama. Saya cari-cari ke atas. Oh enggak ada. Di mana ya? Udah baru. Begitu. Mau lihat TV. Arah Qiblat. Tapi karena kamarnya kecil. Sholatnya enggak pas banget gitu. Arah Qiblatnya ke sana. Tapi yang paling pas. Sholat itu di sebelah sana. Ngarahnya ke sana. Tapi Qiblat di sana. Jadi diarahkan ke Qiblat. Tapi tidak. Tidak di apa? Tidak dibantu dengan. Apa ya? Tidak dibantu dengan lokasi kamarnya gitu. Jadi ibu nanti kalau bikin hotel. Bunda. Amin. Jangan. Wah. Jangan begitu. Amin. Didoain malah. Wah. Kapan punya hotel. Misalnya. Bunda. Amin. Siapa tahu kan ibu nanti bangun hotel gitu. Enggak tahu kan? Iya. Hotel. Ya hotel syariah yang luar biasa. Ibu bikin pun. Atau di rumah. Paling tidak di rumah. Praktekkan. Kalau yang namanya posisi kasur. Posisi ranjang. Kira-kira pas enggak ya. Untuk ke Qiblat ini sholat. Kan enak. Masya Allah. Di kamar. Langsung sholat. Allahu akbar. Selesai. Tidur lagi. Masya Allah. Iya. Itu mah ibu banget. Amin. Susah tidur. Sholatnya dikasur aja langsung. Allahu akbar. Dicasur gini. Lama banget. Emang tidur itu. Aduh subhanallah. Sholat ketiduran paling panjang itu. Tapi yang jelas bunda. Bunda punten-punten. Ini pernah melihat saya di remote. Yang kedua. Saya lihat emang di atap benar. Tapi tidak dibantu dengan apa? Tidak disesuaikan dengan tata ruang yang ada. Jadi dengan mengatakan padahal-padahal kalau masih digeser-geser ke sana masih bisa. Tapi yang penting indah Qiblat diterbengkalaikan. Bunda paling tidak ya sebelum ibu punya hotel nanti. Di rumah saja dulu arahkan Qiblatnya kemana bunda. Itu bunda ya. Islam punya Qiblat. Masya Allah. Islam tadi punya tanah haram. Islam punya Quran. Islam puma bahasanya. Islam punya apa lagi tadi barusan? Qiblat. Masya Allah. Kemana-mana kan Qiblat bunda. Cari arah Qiblat. Arah Qiblat. Arah Qiblat. Kalau punten bahasanya punten. Kalau yang menyembah selain kepada Allah. Berhalalah contohnya. Atau apa saja. Itu noro berhala ada aturannya gak kira-kira? Tidak mungkin ya. Dimanapun ada ya kemana saja. Kemana saja. Ataupun menyembah apa saja. Dimana disimpannya disitu. Buntan. Tanpa merasa hormat. Tapi ini saya tunjukkan itulah Islam. Dan sulit untuk menyatukan hal itu. Bisa gak disatukan itu kecuali ada iman kan? Kalau ada iman semua arahnya kemana? Qiblat. Siapa yang menyatukan itu? Allah. Dan Islam punya apa? Qiblat. Masya Allah. Islam punya apa lagi coba? Islam punya contoh yang sempurna. Nabi Muhammad. Rasulullah. Ah yang lain juga punya nabinya. Kan yang diklaim itu nabi Isa kan. Katanya itu adalah nabinya Nasrani. Hubungan cara mendidik anak bagaimana? Ada gak nabi Isa? Nikahnya? Enggak. Apa coba dengan nabi Isa alaihissalam? Iya. Cara makan diajarkan gak nabi Isa? Cara jualan. Subhanallah. Cara tidur. Cara nyisir. Cara pakai sendal. Gak diajarkan. Kamar mandi gak juga kan? Oh nabi Musa kan itu tuh banyak di Al-Quran ceritanya. Cek. Seperti Rasulullah kan? Dan itulah hanya nabi Muhammad yang Al-Quran mengatakan. Laqad kanalakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Satu-satu itu. Uswatun hasanah. Itulah Islam. Dahsyat bunda. Jadi kalau ibu melihat daripada keagungan Islam. Yang tidak dimiliki oleh yang lain. Terlalu banyak bunda. Dari nabinya saja. Dari nabinya saja. Puntan. Dari nabinya saja. Siapa yang diundang ke Sidratul Muntaha Islam Iqraju? Siapa? Hanya Rasulullah bunda. Yang lainnya mah enggak. Sampai ke Sidratul Muntaha. Sampai ke Sidratul Muntaha. Diundang oleh Allah SWT. Siapa yang sampai ke sana? Tidak ada. Itulah Rasulullah SAW. Jadi kalau dicek mengatakan. Masya Allah. Bagaimana dahsyatnya Rasulullah SAW. Dalam masalah ini. Ibu akan jawab mengatakan. Tidak ada orang. Ataupun tidak ada agama yang memiliki nabi. Seperti nabi Muhammad. Contohnya sempurna. Sama mertua bagaimana. Sama mantu bagaimana. Sama cucu bagaimana. Lengkap semua kan. Ketika dihina bagaimana. Berperang bagaimana. Aturan berperang bagaimana. Aturan dagang bagaimana. Masya Allah. Cara menghadapi. Puntan istri bagaimana. Cara menghadapi teman bagaimana. Semua lengkap. Karena uswatun hasanah. Bisa dipahami bunda ya. Yang lainnya tidak ada yang seperti itu. Simak dan camkan baik-baik. Itu adalah. Puntan pengetahuan kita saja. Agar ibu lebih apa. Biar lebih bangga. Islam itu memiliki hal-hal yang tidak dimiliki oleh agama. Manapun dan siapapun. Ulangi lagi. Maka Abu Bakar As-Siddiq. Saat itu. Memberikan Ali bin Abi Talib untuk menyampaikannya. Tegasnya. Turun surah Al-Fara'ah. Maka tidak dikatakan Bismillah disitu. Di antaranya adalah. Karena apa? Karena disitu khitab dari Allah langsung kepada orang-orang musyrik. Dan orang musyrik ini tidak rahman. Tidak rahimnya Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalamnya mengatakan. Innamal musyrikuna najas. Semuanya najis. Tidak boleh masuk lagi ke Masjidil Haram. Mulai tahun ini. Maka benar bunda. Empat bulan ditunggu. Buntan. Tidak ada satupun yang keluar. Dari Masjidil Haram. Karena apa? Karena semuanya. Muslimin. Islam. Semuanya Islam. Tahun depannya baru Rasulullah apa? Haji. Tahun depannya Rasulullah haji. Selesai. Haji Abu Bakar. Selesai. Bersama Ali bin Abi Talib. Maka saat itu pulanglah ke kota Madinah. Dan sesampai di kota Madinah disampaikan bahwa ayat ini telah diterapkan. Syariat ini telah disampaikan. Tunggu empat bulan. Dikontrol terus selama empat bulan. Bagaimana? Kabar dari kota Madinah. Ya Rasulullah. Semua yang ada di kota Mekah. Sudah mu'min semuanya. Muslimin semuanya. Allahu Akbar. Itulah Rasulullah. Menjadikan kota Mekah ini. Atas keinginan Nabi Ibrahim dulu. Gitu kan? Untuk dijadikan Rabbij Al-Hadhal Bayt. Ya. Kalimat Ya Allah jadikan rumah ini apa? Kalimat. Rabbij Al-Hadha. Baladan Aminan. Ia kan? Jadikan balad ataupun tempat yang penuh dengan keamanan. Penuh dengan keamanan. Salah satunya tidak ada orang musyrik masuk situ. Kenapa? Selagi masih ada di sana. Puntan-puntan. Keamanan tidak akan bisa terjamin. Salah satunya. Keluarkan. Orang musyrik tidak boleh di situ. Orang mu'min hanya disampai di sana. Siapa yang jaga? Allah subhanahu wa ta'ala. Muslimin. Muslimat yang hidup. Tolong jaga. Masya Allah. Maka sampai hari ini. Luar biasa. Mekah. Siapa yang tidak mencintai Mekah sekarang? Semuanya cinta Mekah. Semuanya ingin berkunjung ke Mekah. Semuanya ingin berkunjung ke kota Madinah. Maka itu kalau ditanya. Sejak kapan Mekah dijadikan tanah haram? Jawabannya adalah ketika turun surah At-Tawbah. Surah Al-Bara'ah. Ketika hajiknya dipimpin oleh siapa? Abu Bakar. Masya Allah. Bunda sudah tahu sekarang. Sekarang orang yang sudah haji Ibu colek. Ibu sudah haji? Sudah. Kenapa Mekah disebut tanah haram? Tahu. Ibu tanah haram itu artinya haram orang kafir masuk di situ. Oh gitu. Ibu tahu sejak kapan itu? Tidak tahu. Ceritanya begini Ibu. Masya Allah. Ibu tahu suratnya surat apa? Tidak tahu. Surat At-Tawbah Bu. Siapa yang bawa dari Madinah saat itu? Tidak tahu. Ali Ibu. Masya Allah. Luar biasa. Kok kamu tahu? Jamaah Rumil. Masya Allah. Dasar jadinya kan? Iya. Jadi tahu paham sedikit-sedikit ngerti kita? Oh iya. Jangan itu. Luar biasa Bunda. Kenapa? Jadi kita sedikit. Oh ini tentang Mekah ya? Pulau balik melihat kota Mekah. Gambar Mekah. Gambar Kaabah dilihat. Ibu sekarang melihat Kaabah. Melihat Mekah. Gambarnya. Tanah Haram. Subhanallah. Senyum. Dan Tanah Haram. Sembilan Hijriyah. Abu Bakar Haji. Rasulullah tidak ikut. Iya. Kanan rimatamu banyak. Masya Allah. Turun surat At-Tawbah. Ali yang bawa. Masya Allah. Waduh. Lancar semua kan? Bagi itu melihat Kaabah itu. Ibu bisa langsung menasihkan Haji itu. Iya. Sekarang yang punya travel. Sebelum panggil Kiai untuk menasihkan Haji dulu. Ibu dulu ceramah itu. Kaabah itu bagaimana? Mekah itu subhanallah. Lupa telepon temennya. Gimana sih kemarin itu saya lupa? Lihat YouTube-nya yang sekarang tanggal berapa? Begitu. Ini simple bunda. Sampai hari ini yang namanya Mekah. Wah luar biasa. Kenapa? Karena dijaga benar-benar asli dan patent. Ingin berkembang lagi. Ternyata Islam bukan hanya punya tanah suci saja. Ada Quran. Agama lain gak punya. Qiblat. Agama lain gak punya. Nabi Muhammad. Contoh. Islam Iqraj. Itu Rasulullah. Punya bahasa-bahasa Arab aja. Luar biasa. Masya Allah. Maka dengan mengatakan itulah kebanggaan kita menjadi orang yang beriman pada Allah SWT. Pulang ke kota Madinah. Sampai di kota Madinah. Masya Allah. Disampaikan. Terus berbondong-bondong semua masuk Islam bunda. Saya gambarkan. Di antaranya. Ini hanya sekedar saja. Dari utusan-utusan. Ada dari Daws. Dari kabilah Daws. Ada yang namanya Farwah bin Amrun al-Judhami. Ini adalah kaki tangannya dari Raja Ghassassinah. Tapi masuk Islam. Ada juga Prafdus Sudah. Jadi banyak sekali Masya Allah kabilah-kabilah yang datang ke hadapan Rasulullah. Untuk menyatakan dirinya sebagai apa? Islam. Saya tidak bacakan satu-satu. Karena sangat banyak sekali bunda. Datang-datang-datang. Akhirnya sampailah ke tahun berikutnya. Punten. Tahun 10 Hijriya. Rasulullah berhaji saat itu. Kenapa Rasulullah berhaji saat itu? Tidak ada lagi musyrik. Tamu selama satu tahun sudah selesai. Maka Rasulullah melaksanakanlah haji. Yang disebut dengan haji wadah. Haji perpisahan. Karena Rasulullah hajinya hanya satu kali itu. Menyempurnakan manasikah haji. Sampai Rasulullah katakan. Khudu'anni manasikahkum. Sekarang saya tanya. Keuntungan dahsyatnya kita memiliki contoh. Siapa contoh kita? Rasulullah. Agama manapun tidak memiliki contohnya dalam melaksanakan apapun. Seperti contoh dimiliki oleh kita. Ya ini contohnya dimana? Rasulullah. Saya tanya. Punten saya tanya. Punten saya tanya. Kalau bagi mereka mengatakan Musa adalah nabinya. Ya nabi kita juga kan? Saya tanya. Nabi Musa ibadahnya bagaimana? Bingung kan? Ada ceritanya Nabi Musa ibadahnya kayak apa? Solatnya bagaimana? Saumnya bagaimana? Haji-nya bagaimana? Rasulullah katakan. Solatnya? Kata Rasulullah. Solatlah kalian seperti aku solat. Ada contohnya kan? Contoh. Masya Allah. Solu kamaraitumuni usali. Apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Contohnya siapa? Rasulullah. Haji. 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 Contoh haji siapa? Rasulullah. Haji. Ketika Rasulullah mau haji. Kata Rasulullah. Khudu'anni manasikakum. Haji lah kalian seperti hajinya aku. Siapa? Rasulullah contohkan bunda. Jadi bunda benar-benar cerdas kalau melihat daripada kedekatan kita dengan Rasulullah. Semua tahu. Oh Rasulullah begini. Rasulullah begini. Rasulullah begini. Nah punten. Haji pun demikian. Rasulullah hajinya itu membereskan manasik haji. Manasik haji Rasulullah seperti apa? Maka Rasulullah lah memberikan contoh hajinya seperti apa? Dan bagaimana berhaji? Inti hajinya disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sampai Rasulullah tegaskan khudu'anni manasikakum. Dan ternyata bunda haji terakhir Rasulullah itu adalah merupakan haji wadah. Kenapa? Karena tidak adalah haji setelah itu. Karena beberapa bulan setelah itu Rasulullah wafat. Berarti setelah haji itu hanya sekitar tiga bulan saja bunda. Rasulullah berada di tengah-tengah kita. Di dunia. Iya. Tiga bulan Rasulullah wafat. Dan saat haji itu Rasulullah ya Rab memberikan tausiyah-tausiyah yang menggetarkan hati setiap sahabat yang mendengarkannya. Seperti mula-mulanya mengatakan. Hai manusia sahabatku dengarkanlah semuanya. Sesungguhnya aku tidak tahu apakah tahun depan aku masih jumpa dengan kalian atau tidak. Sudah ada kata-kata itu. Abu Bakar sudah nangis. Kenapa? Kalau Rasulullah sudah mengatakan begitu ini adalah merupakan tanda-tanda yang ada. Rasulullah sampaikan tausiyah-tausiyahnya, wasiyah-wasiyahnya. Di Aropah wasiyah apa? Di Mina wasiyah apa? Ketika Tawab wasiyah apa? Berangkat ke Madinah tausiyahnya wafat apa namanya? Tausiyahnya apa? Sampai semuanya merasakan ini adalah puntan. Bulan-bulan terakhir. Maka semua para sahabat memuaskan pandangan kepada wajah Rasulullah s.a.w. Jangan sampai apa? Jangan sampai terlewatkan. Dan subhanallah dari mulai hajinya Rasulullah itu waktu begitu cepat. Trek-trek-trek-trek wafat. Iya. Apa nasihat-nasihat Rasulullah ketika haji wadah tajam bunda? Galak Rasulullah. Sampai Rasulullah menyatukan persatuan. Rasulullah katakan kata-katanya yang sangat luar biasa. Kalimatnya bondan-bondan. Ini salah satu kutipannya. Rasulullah katakan kalimatnya. Kalimatnya. Kullu syai'in amrun jahiliyah tahta qadamaya maudu. Kata Rasulullah. Apapun yang berkaitan dengan akhlak jahiliyah. Aku hapus dengan kakiku. Seakan-akan Rasulullah menghinakan sifat-sifat jahiliyah. Ribak jahiliyah. Permusuhan jahiliyah. Penghinaan jahiliyah. Pembunuhan jahiliyah. Perpecahan jahiliyah. Maka Rasulullah katakan. Apapun yang berkaitan dengan sifat jahiliyah. Bisa saja Rasulullah bilang gini. Apapun yang berkaitan dengan sifat jahiliyah. Aku hapus hari ini. Bisa begitu kan bicaranya kan? Apapun berkaitan jahiliyah. Aku buang hari ini. Bisa saja. Tapi Rasulullah bilang. Apapun yang berkaitan jahiliyah. Aku hapus dengan kakiku ini. Maksudnya diinjak. Dihinakan. Dibuang. Subhanallah. Apa jahiliyah yang Rasulullah inginkan? Dan apa kata-kata yang tajam Rasulullah sampaikan? Wasiat-wasiat ketika Rasulullah. Dalam haji wadah. Wasiat Rasulullah. Ketika di. Mina. Sampai Rasulullah. Sampai Rasulullah tiba kemana? Ke Madinah. Mulai sakit Rasulullah. Tapi ibu bapak ingin cek dulu. Ketika turun firmanah Allah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Wa raditu lakumul islam adina. Allahu akbar. Aku sempurnakan untukmu. Aku sempurnakan hari ini untukmu agamamu. Masya Allah. Di mana itu bunda? Di Arafah. Saat Rasulullah menyampaikan dengan ribuan banyak orang. Rasulullah membimbing manusia disana semuanya. Wasiat-wasiat yang tajam. Nasihat-nasihat yang menggetarkan hati. Ibu kalau mendengar nasihatnya sebagai perempuan. Ibu akan semakin kesem-sem dengan Rasulullah itu. Tahu kesem-sem? Seneng dan gak mau pisah dengan Rasulullah. Kenapa? Rasulullah bilang, ini perempuan. Harus dijaga. Perempuan ini adalah amanah dari Allah. Wai kaum laki-laki. Jaga mereka. Masya Allah. Lindungi mereka. Sampai diantara kalian yang paling baik itu adalah yang paling baik kepada istrinya. Siapa bilang itu? Rasulullah bunda. Rasulullah. Ini bunda ini dititipkan oleh Rasulullah kepada kaum laki-laki. Cuma banyak kaum laki-laki gak denger saat Rasulullah ditipin. Iya. Gak tahu kenapa atau gak baca atau bagaimana. Kalau denger. Aduh istriku ternyata kau dititipin sama Allah kepada aku. Aduh mah ternyata kamu ditipan di Rasulullah ya. Aduh. Selama ini maaf kalau gak pernah senyum kepada kamu. Selama ini maaf kalau seandainya saya gak pernah itu gak. Waduh luar biasa. Tajam. Daripada nasihat-nasihat Rasulullah. Dimana? Khutbah wadah. Apa isi khutbah wadah itu? Bulan depan. Insya Allah kita lanjutkan ya. Iya. Jadi yang akan datang. Kita akan bahas tentang masalah. Haji wadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dengan mengatakan. Haji perpisahan Rasulullah. Lalu kita masuk. Dengan mengatakan. Buntan. Wafatnya Rasulullah. Lalu kita akan masuk. Istilahnya apa? Ya. Sudah selesai wafat Rasulullah. Dunia ini bersedih kehilangan Rasulullah. Maka saat itulah Abu Bakar penggantinya. Insya Allah bunda. Karena. Berakhir nanti. Di kisah ini dengan Ali bin Abi Talib. Tapi bagi. Sekali lagi. Saya menyarankan. Saya mengajak bunda. Benar-benar. Bukan untuk apa-apa. Sebelum kita mempelajari khulafu Rasidin detail. Di 2829 itu. Mungkin tidak terlalu detail. Dengan kajian kajian rumil yang akan dibahas nanti. Tapi kan lama waktunya. Tapi benang merahnya tahu. Ibu sudah pegang. Abu Bakar begini. Umar Uthman Ali pegang. Tapi ibu akan mengetahui. Insya Allah. Dengan dua atau empat sahabat. Yang Rasulullah banggakan ini. Mudah-mudahan. Apa disampaikan ada manfaatnya. Insya Allah. Kehadiran kita maju. Alhamdulillah. Hari ini ditemani. Dua santri yang lagi libur. Tidak boleh pulang. Saya ajak. Yang satu. Jauh dari Pekanbaru. Dari mana itu? Riau ya? Kalau ini jauh juga ini. Penduk cabai ya? Penduk cabai. Penduk cabai dari Riau. Masya Allah. Tidak boleh pulang. Karena kakaknya kan kelas 3. Lagi rihlah. Jadi sekolahnya. Apalagi apa ya kelas 3 itu sekarang? D.U. Ujian ya? Oh lagi ujian ya. Lagi UTS. Adik-adiknya libur. Tidak disuruh pulang. Ya kenapa? Biar konsentrasi. Konsentrasinya apa? Biar kami ajak. Begini loh cerama kemarin itu subhanallah. Diajak kemana semalam itu? Live. Ya live ke TransTV dulu. Anak-anak ngeliat TransTV itu mungkin biar tau mereka. Mereka siapa tau yang akan datang kan mereka yang ngisi kan? Biar tau dulu TransTV itu begini. Oh ngeliat TransTV gitu. Orang ngeliat kamera disana ngeliatnya ke TV. Sumpah yang ngeliat kamera. Saya ngeliat TV. Jangan liat. Kamu harus begini. Liat caranya. Oh begitu ya. Subhanallah. Habis itu langsung dibawa ke BSD kajian. Subhanallah. Habis di kajian itu alhamdulillah anak-anak itu. Kenapa? Begitu sampai kemana? Ke asrama. Habis kajian. Tidur semuanya. Sampai makan siang gak kemakan. Subhanallah. Kenapa? Kecapean. Saya bilang saya tiap hari begitu. Kamu harus kuat bagaimana? Masa yang akan datang pastinya lebih berat daripada masa saya. Saya bilang. Saya cuma begini. Masa yang akan datang lebih berat. Ilmunya harus lebih tajam. Mungkin. Kalau bahasa sekarang dibully gitu ya. Dibully melalui mediswa sekalian. Mungkin gak ada masalah. Biarin aja. Kenapa? Karena ya itu mah. Dai yang menyampaikan hak. Sampaikan yang hak. Iya. Jadi itulah Masa Allah. Dengan mengatakan. Ya kalau Umi diampingi oleh berapa orang tadi hari ini? Memang empat orang ya? Umi Nye Maki berangkat ke BSD memang empat orang. Wah bodegarnya? Kecil-kecil. Iya. Saya benar mau gede-gede tapi kecil-kecil. Berangkat kemana? Ke BSD. Biar tahu mereka. Iya. Berangkat ke sana. Saya tanya sama yang dua ini. Kenapa ngikut Umi? Saya mau sama Abi Aja kenapa? Yang ikut Umi macet jalannya. Tahu aja saya bilang. Yaudah ikut Abi Aja. Sini ke Baitul Rahman. Dekat-dekat muter-muter sini. Daerah Cinerian. Ayo siap gitu ya. Doanya mudah-mudahan kami istiqamah. Dan ayah anda bunda juga diberikan oleh Allah SWT. Puntun-puntun kenikmatan lahir batin. Di dalam beribadah pada Allah SWT. Ini dapat saya sampaikan. Sekali lagi. Jazakumullah khair. Allahusun istimaikum. Laku minni al-hubbu wa doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita tutup dengan kapal tul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa tubu ilaika. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat menikmati.